selamat menikmati nah seperti itu ya tidak jauh dari jembatan gantung geladak perak terpantau ada pekerjaan pembangunan tanggul bronjong yang rusak akibat di terjang banjir semeru ini seperti ini ya seperti ini dilaksanakan hampir 30 orang ya kayaknya ada juga yang bagian memencakan batu itu barusan ya semoga pekerja yang melakukan pekerjaan ini sehat selalu amin amin menyeru balalamin nah ini ini sampai lah itu ya seperti itu ya yang kerowak itu ditutup dengan bronjong kembali itu kawat di dalamnya itu dikasih batu-batu atau pecahan batu juga dan kondisinya jalur lahar semeru tepatnya di bawah jembatan gantung gadak perak sekarang seperti ini ya tulur seperti ini sudah terlihat banyak bebatuan mengerikan ya tulur batunya besar-besar batunya besar-besar tulur-tulur yang pengen tahu sensasinya atau tingginya bronjong ini kita langsung turun turun aja turun ya lewat sini ya pelan-pelan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ini yang terakhir sepuluh sepuluh wah seperti ini tulur mengerikan ya kalau ada di bawah kelihatannya sih aduh kelihatannya sih sangat pendek ya kalau terlihat dari jalan raya piket nul itu padahal ini tinggi tinggi banget loh tinggi banget hampir sepuluh tanjakan barusan ya tulur kurang lebih ini tingginya berapa ya lima meter kurang lebih ngeri kali ada juga yang apa kerowak-kerowak ini di jalur lahir semerunya karena gerusan ini gerusan aliran banjir semeru maupun lahir semeru juga ini disana juga terpantau banyak pelintas yang melewati jembatan gantung geladak perak ini tulur seperti itu tulur itu ya saking ganasnya banjir semeru itu sampai tanggul bronjung itu kerowak yang di bagian bawahnya tulur dan sekarang ini dipenaiin lagi jadi hari ini tuh hari Sabtu 21 Mei 2022 pada pukul 10 lebih 51 menit kenapa lewat bawah sini enggak enggak apa-apa terserah pengen turun itu sampean gara-gara lihat saya turun kayaknya wih ini ya sensasinya ya mengerikan ya bayangkan ini tulur aduh wih bayangkan wih seperti ini ya di aliran jalur larmeru tepatnya di bawah jembatan geladak perak ini ini adalah aliran dari sungai-sungai di lereng-lereng Gunung Semeru dari atas sana tuh ini sisa batu-batu yang masih berada di lokasi ini belum terbawa banjir Semeru sampai bawah sana turun ke bawah dan pasirnya itu pasti bagus sekali di sini tulur pasirnya pasirnya itu pasti bagus sekali aduh ini seperti ini dolar bagusnya dolar pasirnya ini 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 ya lumayan terus ya dan yang hampir jatuh itu pucuknya itu itu adalah tanggul pertama dulu ya pasca erupsi itu langsung dibangun tanggul itu karena kalau gak dibangun tanggul itu dusun kamar kaceng itu terancam di kubur banjir lahar Semeru lagi atau banjir lahar dingin Semeru lagi terus ke depannya ini dibangun tanggul seperti ini semoga semoga bapak-bapak yang mengerjakan dan lagi pemenahan bronjong tanggul penahan banjir Semeru ini semoga sehat selalu ya amin amin ya robala amin oke jadi seperti itu ya informasinya semoga bermanfaat dan semoga Semeru selalu aman terkendali agar tidak menimbulkan bencana lagi semoga informasi ini juga bermanfaat saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati